Bila orang tua atau kakek nenek saya mengalami demensia Alzheimer, apakah pasti menurun ke saya? Bila orang tua atau kakek nenek Anda mengalami demensia Alzheimer, belum tentu Anda akan mengalaminya juga. Karena faktor genetik hanya berkontribusi sekitar 1 per 3 dari seluruh faktor risiko pemicu demensia. Adapun 40% terjadinya demensia dapat dipengaruhi oleh gaya hidup yang tidak sehat. Yang artinya penting bagi siapapun untuk menerapkan pola hidup sehat demi menurunkan risiko demensia. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut. Penyakit demensia tentunya bila orang tua terkena demensia, apalagi misalnya demensianya terkena pada usia yang sangat muda, tentu meningkatkan risiko seorang anak terkena demensia. Tetapi resiko ini bukan sama seperti penyakit misalnya thalassemia, di mana seorang misalnya ayah dan ibu demensia, anak pasti demensia, tidak demikian. Tetapi tentunya bila orang tua misalnya terkena demensia, dan anak misalnya ada faktor resiko lain, seperti misalnya hipertensi, gula tidak terkontrol, obesitas, tidak bergerak, tentu resiko untuk terkena demensia akan menjadi lebih besar. Terima kasih telah menonton!